PSB itu fungsinya, tapi yang kita butuhkan sebenarnya bakterinya bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam white garden, petani modern, petani anggur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk perkembangan akar, menguatkan batang, anti-hama, terus yang pasti untuk menangkap energi matahari. Jadi pigment warna yang ada merah, hijau, dan ungu itu akan tertangkap dengan maksimal oleh bakteria fotosintesi ini. Jadi proses penyerapan energinya akan semakin maksimal, fotosintesi juga akan semakin maksimal. Dan mungkin di video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai ini, tapi di sini ada tambahan yang kita pergunakan. Tambahannya apa? IM4. Efektif mikroorganisme. Nah di sini, ini tambahannya. Kita akan bikin PSB yang lebih dasyat lagi dari PSB yang sebelumnya. Dan bahan lainnya sama seperti kemarin. Di video sebelumnya kita pakai telur. Telur ayam. Kita akan ambil proteinnya, karena PSB juga mengandung asam amino. Dan dia juga penambat pospat, penambat nitrogen. Jadi kandungan unsur haranya komplit. Dan kita juga pakai terasi. Nah terasi ini kandungan mikro, makronya juga ada. Jadi selain untuk penyerapan energinya, tapi juga sebagai penambahan unsur hara juga. Dan ada fitohormonnya juga. Ada giberan, sitokin, dan auksinnya. Ya. Dan kita pakai vetsin. Ya teman-teman ya. Kita pakai vetsin. Pakai Ajinomoto. Jadi vetsin, penyedap rasa, terasi, telur, IM4, dan air kolam ikan. Ya teman-teman ya. Yang lebih ideal itu pakai air kolam ikan. Kalau bisa air kolam ikan yang sehat. Ya jangan yang sudah yang parah juga. Karena malah ntar bercampur dengan patogen. Jadi misalnya teman-teman dari sungai yang sudah tercemar limbah. Tapi ikan masih hidup. Kalian pakai jangan. Nah kita langsung aja. Nah disini juga teman-teman. Banyak orang beranggapan PSB itu fungsinya. Malah di saat. Nggak ada matahari. Jadi pengganti matahari bukan. Ya jadi bakteri fotosintesis ini fungsinya untuk membantu tanaman kita memaksimalkan penyerapan sinar matahari. Ya jadi kalau bisa penggunaannya lebih ideal di pagi hari dan dipastikan bahwa nanti nggak mendung. Nah seperti panas nih. Jadi kalau pagi-pagi kayaknya cerah nih. Baru kita semprotin. Biar apa? Biar penyerapan energi dari matahari lebih maksimal. Langsung aja. Ya ini lagi. Ini apa Mar? Karnet ya Mar? Retroyal. Kalau mau diganti. Ya nanti itu diganti sama beauty kerasotka teman-teman. Oh ya kita balik dulu. Kita ini. Ya jadi kalau pemindahan ini nih. Pemindahan pot. Nggak usah ragu-ragu teman-teman. Tuh lihat. Yang penting perakarannya tetap terjaga. Tapi mau putus-putus juga nggak ada masalah. Ya putus-putus dikit nggak ada masalah. Ya yang penting nanti penanganan setelah penanaman berikutnya aja. Ya ini. Ini saya muskat. Lagi stres air. Tuh. Lagi stres air. Nanti rencana hari ini atau besok akan dipangkas. Nah ini kita sudah sediakan air kolam. Kita pakai air kolam. Air kolam ikan. Jadi. Kalau teman-teman di sekitar rumah ada empang. Apa itu lebih ideal pakai air kolam. Tapi pakai air biasa boleh atau nggak boleh teman-teman. Jadi kalau nggak punya air kolam. Boleh pakai air biasa. Ini kita pakai botol 1,5 liter. Kenapa air kolam selain di sini juga banyak kandungan mineralnya juga dari air kolam. Nah kita pakai segini aja. Jangan terlalu penuh teman-teman. Ini 1,5 liter. Mungkin kita pakai 1 liter. 2 atau 300 mili. Oke. Lihat. Ini juga lagi buahnya lagi banyak banget. Ini kalau nggak salah madu deli ya. Nah ini juga nih. Ini juga. Apa namanya. Banyak sih yang lagi berbunga. Hampir semuanya. Kita lihat dulu yuk. Ini. Ini jambu kancing. Ini nggak berhenti-berhenti berbuah terus. Jadi kalau kita sudah paham dengan pupuk anggur, harusnya kita untuk tanaman lain sih harusnya lebih mudah. Harusnya. Nah ini juga nih. Ini kalau nggak salah ada tiga ya. Apa dua. Ada dalamnya itu ada kitra sama madu deli juga. Terus ini juga nih. Ini madu deli. Kalau jeruk udah otomatis. Kalau teman-teman tanam jeruk pakai pupuk anggur. Wah itu dahsyat banget. Kita lanjut di sini. Ya. Sip. Ya. Cara peracikannya. Yang air sudah kita sediakan. Air kelam. Telurnya satu butir aja. Tepatkan satu butir. Oke. Oh iya. Terus. Fetin satu sendok makan. Satu sendok. Oke. Terasi setengah aja. Satu boleh, setengah boleh. Kita aduk. Terusnya jatuh. Aduk aja. Jadi ini kalau, kalau kayak gini. Kalau kita goreng juga udah enaknya. Tapi as, gurih. Jadi teman-teman bisa pakai sauri. Bisa pakai kecap ikan. Bebas. Atau enggak. Atau vetsin sama telur aja udah cukup. Udah cukup. Kita aduk. Jadi kalau teman-teman juga mau tahu lebih lengkap lagi fungsi dari PSB. Bisa lihat artikel di Google banyak banget. Dan ini apalagi untuk tanaman lainnya juga bagus banget. Untuk padi dan yang lainnya. Ya, mantap. Nah. Ini kita IM4-nya. Kita pakai 3 tutup botol. Nah, kalau tutup botol ini kita pakai 2 aja. Satu. Dua. Ini. Kita pakai 2 atau 3 sendok. Satu. Dua. Saya pakai tiga. Oke. Ini harus dijamkan. Dijemur. Langsung dijemur. Ini kita aduk. Nah, sambil kita ngaduk kita lihat proses pembindahan tanam. Ayo. Ya, teman-teman. Kalau lagi pindahin tanaman seperti ini yang sudah besar. Enggak perlu khawatir. Tinggal di... Ya, jangan terlalu takut lah. Karena apa namanya... Rusak atau seperti apa ya, teman-teman ya. Karena tanaman anggur ini sebenarnya enggak terlalu manja. Dia karena... Kalau di luar ini, anggur ini sebenarnya tanaman semak ya. Jadi, enggak terlalu diurus saja bisa hidup. Ya, nanti kita... Jadi, rencananya ini akan dibikin single cordon. Nah, kita akan pecahkan tunas batnya dari sini. Nih, kita pecahkan boot-bootnya dari sini. Untuk bikin tersier. Ya, nanti kita lihat penyayatan untuk gimana. Nah, ini penggunaan media. Jangan lupa kita kasih agen Hayati-nya. Nah, ini Miko Riza untuk membantu melindungi akar. Ini kita jemur di tempat yang panas, teman-teman. Nah, karena ini kita pakai M4, otomatis ada bakteri Lactobastilus dan Saccharomyces juga. Dan ini, kalau bakterus ini kan anaerob. Jadi, dia harus kedap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya bakterinya bukan itu. Nah, jadi ini kita akan bolongin sedikit. Jadi, kita nggak perlu buka tutup. Jadi, kita jemur, tapi kita bolongin. Nanti kita bungkus sama kain. Jadi, ini akan lebih pekat dari PSB yang kemarin kita bikin. Yang cuma yang nggak pakai M4. Jadi, kita lihat nanti sekitar 14 sampai 30 hari. Ini sudah siap untuk dipergunakan. Kita bolongin aja. Coba kita lihat nanti, dikit, kecil. Oke. Ini, kita bolongin kecil. Dan, kita tutup sama kain. Jadi, untuk menghindari bakteri atau patogen masuk. Ini. Ya, ini sudah kita boleh tutup. Jadi, kita nggak perlu buka tutup lagi. Ini, kita tutup. Kita letakkan di tempat yang paling panas. Nah, saya taruhnya di sini. Oke, oke nanti ya. Yang kena sinar matahari kalau bisa full. Ya, sebentar, taruh di sini dulu. Ini kita jemur. Nanti dia akan berubah warna. Nanti kita akan update terus setiap kita bikin konten. Perubahan warnanya seperti apa. Sekarang tanggal berapa, Tik? 13 ya. Tanggal 13 bulan Mei. 13 bulan Mei. Nanti kita akan update. Saya akan sebutkan lagi. Setiap satu minggu sekali. Minggu depan. Berarti tanggal 20. Perubahan warnanya seperti apa. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Yang bisa saya sampaikan. Salam White Garden. Petani modern. Petani anggur. Pian haram Love Garden. Perubahan plans jika. Pian haram Amber. Oke. Perubahan bersed. Amin locksalam. Teman-teman supaya gambar lebih stabil. Terima kasih telah menonton!